Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian Kitab Kuning Kitab An-Nasoiq Ad-Diniyah Walwasoya Al-Imaniyah Lilhabib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Episode yang ke-10 ini Memasuki bab Yaitu Radina Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya Bismillahirrahmanirrahim Wabadu fa'inna walhamdulillahi Kad radina billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Wabil Qur'ani Imama Wabil Ka'bati Qiblatan Wabil Mu'minina Ikhwana Wa Tabarra'na Minkul Lidinin Yukhalifu Dinal Islam Bismillahirrahmanirrahim Kami semuanya rida Allah sebagai Tuhan Yang kedua Kami rida Islam sebagai agama Yang ketiga Yang ketiga Kami rida kami senang Nabi Muhammad Sebagai Nabi dan sebagai Rasul Yang keempat Wabil Qur'ani Imaman Kita rida kita senang punya imam Yaitu kitab suci Al-Quran Yang nomor lima Wabil Ka'bati Qiblatan Kita rida Qiblat kita adalah Ka'bah Wabil Mu'minina Ikhwanan Yang nomor enam Kita rida Bahwa saudara-saudara kita Pendukung-pendukung kita Ukhuwah kita Adalah orang-orang yang beriman Yang ketujuh Wata Barokna Minkul Lidinin Yukhalifu Dinal Islam Kami bebas Kami tidak bertanggung jawab Dari semua agama Yang berlawanan Dengan agama Islam Wa amanna Bikul Likidabin Anzalahullahu Ta'ala Yang kedelapan kami Orang-orang kelompok Yang beriman Dengan semua kitab Yang diturunkan Oleh Allah Wabikuli Rasulin Arsalahullah Dan dengan Semua Rasul Yang telah diutus Oleh Allah Yang nomor sembilan Wabimalaikatilah Kami Beriman Dengan seluruh Malaikat Allah Wabil Qadri Khairihi Wasyarrihi Wabil Yaumil Akhiri Wabikul Lima Ja'abihi Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Anillah Kita beriman Dengan Pepasten Kebaikan Dan keburukan Datangnya Dari Allah Dan kita beriman Bahwa Hari akhir itu ada Hari kiamat itu ada Dan kami beriman Dengan semua Ajaran Dari Allah Lewat Baginda Rasul Nabi Akum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atas semua Sembilan tadi Pegangan Hidup kami Dan Kami bawa Sampai Mati Bismillahirrahmanirrahim Dan atas semua itu Kami Dihidupkan Di dunia ini Insya Allah Kita tergolong Orang-orang Yang aman Orang-orang Yang Selamat Alladina La Khawfun Alaihim Walahum Yahzanun Bifadlik Allahumma Ya Rabbal Alamin Allahumma Amin Bismillahirrahmanirrahim Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zaka Tu'mal Imani Man Radiyabilahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabi Muhammadin Nabiya Yang pertama Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia bersabda Satu Akan Merasakan Lezatnya Iman Sekali lagi Akan Merasakan Lezatnya Iman Man Radiyabilahi Rabbah Orang Yang Hatinya Senang Rida Bahwa Tuhannya Adalah Allah Wabil Islam Dina Rida Senang Mempunyai Agama Islam Rabbi Muhammadin Nabiya Senang Karena Mempunyai Nabi Bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bangga Menjadi Orang Muslim Bangga Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inilah Orang Yang akan Mendapatkan Lezatnya Iman Kemudian Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Kala Hina Yusbihu Wahina Yumsi Salah Samarratin Raditubillahi Rabban Wabil Islami Dinan Wabil Muhammadin Nabiya Kanah Hakkan Alallahi Ayyur Diyahu Barang Siapa Mengucapkan Kalimat Raditubillahi Rabbah Wabil Islami Dina Muhammadin Nabi Setiap Pagi Tiga Kali Setiap Sore Tiga Kali Maka Pasti Kata Rasulullah Maka Pasti Allah Akan Ridha Kepadanya Pasti Allah Akan Mencintainya Alhamdulillah Rabbil Alamin Dilanjut Wa'lamu Ma'ashirul Islam Wa'lamu Ma'ashirul Ikhwan Annahu Man Radiyah Billahi Rabbah Ketahuilah Kata Habib Abdullah Bin Ali Al-Haddad Untuk Menjelaskan Mentahkik Kalimat Raditubillahi Rabbah Saya Senang Punya Tuhan Tuhanku Adalah Allah Yang Mengaturku Adalah Allah Yang Menghidupkanku Adalah Allah Apa? Katanya Habib Abdullah Al-Haddad Yang Pertama Lazimahu Ayyardha Bidadbirihi Wakhtiarihi Wabimurri Qadaihi Wa'ayyakna'a Bima Qosamahu Lahu Minar Rizqi Wa'ayyudhawima Ala Ta'atih Wa'ayyukhafidha Ala Faro'idh Wa'ayyakunabamah Harimah Wa'ayakuna Soapiran Indah Bala'ih Syakiran Lina'ma'ih Muhibban Liliqa'ih Radiyan Wa'ayyukhafidha 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 Barang siapa Barang siapa Senang Ridho Punya Tuhan Allah Maka yang pertama Harus seneng Dengan aturan Allah Dua Memilih Aturan Allah Daripada Aturan lainnya Yang ketiga Sabar Bimurri Qadaihi Harus seneng Dengan Pahitnya Ketentuan Allah Yang keempat Ayakna'a Bima Qosamahu Lau Mina Rizki Menerima Rizki Pembagian Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Seraka Nomor lima Wa'ayyukhafidha 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 Yaitu Selalu Mudawamah Ta'at Kepada Allah Wa'ayyukhafidha Ala Faro'idhi Nomor enam Menjaga Ferdu Ferdunya Allah Nomor tujuh Wa'ayyukhafidha Wa'ayyukhafidha Maharimahu Menjauhi Larangan Larangan Allah Nomor delapan Wa'ayyukuna Sabiron Indabala'ih Ketika ada ujian Ketika ada Cobaan Sabar Yang kesembilan Syakiron Linakma'ih Bersyukur Atas semua Nikmat Nikmat Pemberian Allah Yang sepuluh Mukhibban Liliko'ih Cinta Berjumpa Dengan Allah Pagi Sore Siang Malam Sebelas Radian Bihi Ridho Dengan Keputusan Allah Nomor Nomor Dua belas Wakilan Wa'waliyan Wa'kafilan Yaitu Pasrah Penuh Menyerahkan Jaminannya Kepada Allah Mukhlison Fi Ibadati Ikhlas Dalam Semua Ibadah Wa'u Muqtamitan Alehi Pertanyaan Dungres Dungres